Ong Swastiastu Secara umum, orang Indonesia lebih suka afirmasi, yang fungsinya sebagai media untuk merangsang alam bawah sadar kita, agar lebih aktif sesuai keinginan sekaligus sebagai doa permohonan. Berikut ini adalah contoh afirmasi untuk menarik dan melancarkan rejeki, yang bisa sahabat baca dan hayati, setiap bangun pagi dan sebelum tidur. Silahkan simak contoh kata-kata afirmasi yang ada di layar ini. Jangan lupa, baca dan hayati, atau dalami kata-kata ini, setiap bangun pagi dan sebelum tidur. Sebagai informasi, kata-kata afirmasi ini dikutip dari buku yang berjudul, Energi Dahsyat Kekuatan Bawah Sadar, yang dikulis oleh Joseph Murphy. Sedangkan, dalam ajaran agama Hindu Dharma, juga mengenal mantra pemujaan untuk memohon rejeki. Berikut bisa disimak di layar, beberapa mantra yang digunakan oleh umat Hindu, dalam rangka memohon rejeki. Japa Mantra Untuk Ganapati atau Dewa Ganesa Mantra Pemujaan kepada Dewa Ganesa ini fungsinya untuk memohon pelimpahan rejeki dan keberuntungan, serta memohon pelimpahan kebijaksanaan dan pengetahuan. Sahabat bisa menjapakan mantra ini sebanyak 108 kali. Selanjutnya, Japa Mantra Untuk Pemujaan Dewa Uang atau Dewa Kuwera atau Danapati. Perlu diketahui, bahwa Dewa Kuwera adalah Dewa yang bertugas sebagai bendahara di kayangan, atau bendaharanya para Dewa di kayangan. Karena sebagai bendahara kayangan, sudah sewajarnya lah kita sembah untuk memohon rejeki. Untuk sahabat yang ingin tahu lebih lengkap tentang Dewa Kuwera, bisa dicari di Google. Di layar ini, adalah mantra yang bisa dijapakan untuk memohon rejeki kepada beliau. Terima kasih telah menonton! Berikutnya ada mantra Gayatri yang khusus untuk memohon rejeki dan keberuntungan. Perhatikan di bait kedua pada mantra Gayatri yang ada di layar ini, tersisip mantra tambahan untuk memohon kelancaran rejeki. Dan jika pada saat odalan di pelinggih betara atau betari seri sedana, gunakanlah mantra yang ada di layar ini. Menurut lontari, Pada hari Sundari Gama, pada hari Sukraumanis Meraki adalah hari pemujaan Batara Sri Sedana, dan beliau juga disebut Sang Hyang Rambut Kapala, atau Sang Hyang Kamajaya, yang merupakan manifestasi Hyang Widi yang memberi kenikmatan hidup. Ada pun sarana upacaranya, yaitu Banten Suci Daksina Pras Penek Ajuman, dengan soda putih kuning. Tempat upacaranya yaitu, di tempat di mana Anda menyimpan harta kekayaan. Selain kata-kata afirmasi atau mantra-mantra, juga ada ritual yang wajib sahabat laksanakan, untuk memperlancar rejeki. Ritualnya bisa sahabat baca di layar ini. Selalu berpikir positif. Jaga ucapan, bertutur kata yang sopan, dan bangun komunikasi yang harmonis dengan semua orang. Jangan pernah takut untuk meminta maaf, walau Anda merasa tidak melakukan kesalahan. Selalu berusaha, dan bekerja keras. Sisihkan 30% rejeki Anda untuk menjalankan Dharma, salah satunya, danapunia. Selalu dan rajin membantu sesama, buat orang lain sukses maka diri kita akan lebih sukses lagi. Jangan pernah meninggalkan sembahyang, lakukan japa mantra setiap hari, dan bersyukur. Lakukan meditasi sebelum matahari terbit atau yoga saat matahari terbit. Dengan melakukan ritual ini setiap hari dan yakin, maka dijamin rejeki dan keberuntungan Anda akan semakin berlimpah. Sebagai informasi, bahwa ritual memperlancar rejeki ini, kami kutip dari beberapa sloka dari ajaran Dharma, yaitu Sarasamus Jaya, halaman 261-262, tentang pembagian kekayaan. Bagawat Gita 17, halaman 14-16 Itulah afirmasi, mantra serta ritual untuk memperlancar rejeki yang bisa sahabat laksanakan. Dasar kekuatan afirmasi, mantra dan ritual ini, adalah tingkat keyakinan sahabat masing-masing, jika sahabat yakin dan melaksanakannya dengan konsisten, maka misjaya alam semesta akan merestui. Sebelum kami undur diri pamit, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat, karena sudah menonton dan subscribe Indonesia, dan, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om